Mengalami sentimentasi yang cukup parah, kini Muara Sungai Condong, Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mulai dikeruk menggunakan alat berat. Pemerintah Desa Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati, menggandeng BBWS Cimanuk Cisanggarung, guna melakukan pengerukan Muara Sungai Condong. Pengerukan Muara Sungai Condong diharapkan bisa meminimalisir dampak banjir pada musim hujan yang sering terjadi di wilayah tersebut. Rencananya pengerukan dilakukan sampai kedalaman 1-1,5 meter dengan panjang Muara Sungai sejauh 400 meter dalam pengerjaan selama 7 hari. Hampir 2 tahun lebih tidak ada normalisasi. Akses layan susah saat hendak berangkat dan pulang karena sentimentasi lumpur pada Muara Sungai Condong. Banjir yang kerap melanda wilayahnya juga karena tidak normalnya Sungai Condong saat menampung air hujan atau air kiriman. Muara Sungai Condong setiap tahunnya alami banjir. Air yang seharusnya normal mengalir ke laut terhenti karena tertutup sentimentasi lumpur pada Muara Sungai. Program normalisasi Muara Sungai Condong ini diharapkan tidak hanya untuk mengurangi dampak banjir di wilayahnya, namun bisa juga mempermudah akses perahu nelayan setempat yang akan melaut mencari tangkapan ikan. Dengan adanya normalisasi Sungai Condong, kita dimudahkan aksesnya untuk mengantisipasi dampak banjir yaitu Ketiga Desa, Kalisapu, Panakaya, dan Gunung Jati. Diharapkan dengan adanya normalisasi tersebut dapat mengurangi dampak banjir di lingkungan sekitar Sungai Condong dan akses nelayan Condong saat melaut menjadi lancar, sehingga bisa menaikkan kesejahteraan ekonomi warga sekitar.